Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bulu tangkis, ketemu lagi dengan saya Yogi Buat teman-teman badminton yang punya raket rusak atau gak kepake Jangan dibuang dulu, karena di video kali ini saya bakalan sharing ya Gimana caranya raket tersebut jadi alat yang bermanfaat tanpa modal Oke, tonton terus videonya Oke teman-teman badminton, seperti biasa Bagi kamu yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya Supaya teman-teman badminton bisa tetap dapat notifikasi kalau ada video baru di channel ini Oke teman-teman badminton, kita semua pasti punya ya raket yang rusak Atau raket yang gak pake, atau raket yang framenya patah ya teman-teman ya Itu jangan dibuang dulu ya teman-teman badminton Karena di video ini saya bakalan sharing ya Gimana caranya raket yang gak kepake tersebut itu bisa jadi alat yang bermanfaat Buat kita para pemain badminton ya teman-teman ya Jadi caranya gimana ya teman-teman Langsung aja kita mulai ya Langsung kita sharing disini Disini saya bakal pake raket mainan ya teman-teman ya Contohnya ya teman-teman ya raket rusaknya Jadi disini framenya udah kosong ya teman-teman Gak ada senarnya ya teman-teman ya Jadi caranya gampang banget teman-teman Itu bener-bener tanpa modal raketnya bisa jadi alat yang bermanfaat Jadi caranya kita pake sisa-sisa dari grip handuk badminton ya teman-teman ya Seperti ini ya Disini ada sisa-sisa kelebihan dari kita pada saat kita memasang grip handuk badminton ya teman-teman ya Jadi caranya gampang aja tinggal kita pasang ini ya teman-teman ya grip handuk ini Sisa-sisanya itu ke frame dari raket tersebut ya teman-teman Raket yang rusak atau raket yang kepake Disini ya teman-teman ya Seperti ini Itu tinggal kita balur aja ya teman-teman ya Sekeliling Sampai Habis di frame raket dari raket ini ya teman-teman ya Raket yang gak kepake Ya Seperti ini teman-teman Nah tujuannya apa ya teman-teman Supaya raketnya framenya itu berat ya Jadi frame dari kepala raket ini berat ya teman-teman ya Ini teman-teman bisa lihat ya Ini bener-bener gak modal ya teman-teman ya Pakai sisa-sisa Dari Pada saat kita masang grip handuk raket badminton ya teman-teman Disini Saya contohin di raket Anak-anak ya teman-teman ya Atau raket mainan Disini baru separoh ya Disini saya ada sisa juga lagi ya teman-teman ya Disini Sisa dari pemasangan grip Handuk raket badminton Nah teman-teman sendiri juga Boleh ya Bisa pake Ban Karet ban bekas ya teman-teman ya Disitu Seperti ini ya teman-teman ya Oke Ini udah jadi ya teman-teman ya Oke Nah kalau dia udah jadi teman-teman Rakyat yang dibalur oleh Grip handuk ini Itu teman-teman bisa jadi Rakyatnya itu untuk jadi alat yang bermanfaat ya teman-teman ya Jadi dia untuk Latihan Pergelangan tangan ya teman-teman ya Caranya seperti apa Langsung kita tes ya teman-teman ya Disini udah jadi Ya teman-teman ya Seperti ini ya Jadi Rakyatnya ini bisa jadi alat yang bermanfaat teman-teman Karena disini udah terasa berat Dari framenya ya teman-teman ya Jadi tinggal kita pake aja buat latihan pergelangan tangan ya teman-teman ya Seperti ini ya teman-teman ya Gak keliatan ya Nah seperti ini ya Nah ini jadi tinggal kita Seperti ini Nah jadi rakyat yang rusak Yang gak kepake bisa jadi alat yang bermanfaat Nah latihan ini sendiri ya teman-teman Latihan pergelangan tangan ini sendiri Itu dilakukan oleh Ardil-ardil profesional juga ya teman-teman ya Seperti ini ya Cuman mereka pake rakyat berat ya teman-teman Nah kita pake rakyat yang gak kepake Bisa jadi alat yang bermanfaat Itu dia videonya teman-teman ya Semoga bermanfaat Oke teman-teman Badminton Itu dia tadi video sharing singkat dari saya ya teman-teman ya Gimana caranya memanfaatkan rakyat yang rusak Atau rakyat yang gak kepake Jadi alat yang bermanfaat di rumah ya teman-teman ya Untuk latihan pergelangan tangan Semoga videonya bermanfaat Buat teman-teman semua Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam Blutangkis